Artis terciduk lagi, suami istri pula ya Seorang selebritis yang sangat kondang, selebritis yang papan atas Dia juga kaya raya, penuh usahanya juga luar biasa ya Dan apapun yang terjadi, kita hanya bisa berdoa supaya yang sudah dia lakukan Bisa menjadi satu pelajaran berharga buat hidup dia dan keluarganya Pertama, kenapa sih orang melakukan atau mengkonsumsi narkoba? Semua narkoba itu kadang-kadang bisa dinyatakan menjanjikan untuk orang-orang yang tidak percaya diri Orang-orang yang tidak percaya diri, dia merasa bahwa semua yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kemauan dia Akhirnya dia mencari pelampiasan, mencari sesuatu yang bisa membuat dia strong Yang bisa membuat dia terpicu adrenalinnya Dan yang kedua adalah putus asa Orang-orang yang putus asa, dia melakukan sesuatu yang merasa bahwa diri dia sudah tidak berharga lagi Merasa bahwa dia tidak punya harapan yang jelas di kemudian hari, seperti itu ya Karena kan mungkin sekarang sebagian besar alasan covid ini adalah alasan yang membuat orang menjadi patah semangat Membuat orang menjadi tidak menentu hidupnya Pikirannya maupun hati dan perasaannya dia juga tidak menentu Nah, apakah itu menjadi alasan buat kita semua untuk melakukan atau menjadi pelarian terhadap narkoba? No Dan yang ketiga adalah tidak pandai bersyukur Tidak pandai bersyukur artinya kita sudah diberi kesehatan oleh Tuhan aja Harusnya dia berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan Kita masih diberi kehidupan dan diberi makan yang cukup Kita tidak sakit pun kita harus bersyukur Kita tidak merasa bahwa hidup ini memang berkurang dari apa yang biasa kita lakukan sebelumnya Dulu sebelum covid kita bisa melakukan hal apapun dengan bebas Keluar, tidak dibatasi, lalu mencari nafkah, apapun itu tidak dilarang dan sebagainya Sekarang mau keluar aja itu dengan PPKM dan sebagainya Ada pembatasan dan sebagainya Pemerintah juga punya alasan tertentu kenapa melakukan itu Itu semua demi kebaikan kita semua Oke guys? Oke, dan yang keempat adalah gaya hidup Nah, disinilah Sebagian besar para artis adalah gaya hidup Gaya hidup yang kadang-kadang terlalu wah Kadang-kadang terlalu ingin terlihat mewah Terlihat glamour Itu dengan menutupi apa yang menjadi kekurangan dia Padahal sebenarnya dia tidak mampu Atau sebaliknya Dia mampu justru dengan kemampuannya dia Dengan mempunyai uang banyak Dia bingung mau dipergunakan kemana Nah, akhirnya pelarian Dan itulah adalah sumber kenikmatan dia di dalam hidupnya Hmm, bahaya ya Nah, dan yang ke-6 Yang terakhir adalah karakter Nah, karakter orang tersebut adalah Bisa labil Ya, labil Dia tidak bisa mengambil keputusan Dia orangnya yang Yang depend on mama maybe Dia depend on papa Dia tergantung terhadap teman-temannya dan sebagainya Ya, lalu dia mempunyai egois Punya karakter yang egois adalah Mempentingkan diri sendiri Dia tidak berpikir bahwa Apa yang dia lakukan itu merugikan Atau merusak nama keluarga Maupun perkembangan anaknya di kemudian hari Nah, kalau dia hanya mementingkan diri sendiri Dia tidak memikirkan orang lain Apa mau kita buat? Nah, sekarang sudah terlancur Apa yang harus kita lakukan terhadap anaknya nanti Perkembangan anaknya dalam dunia digital sekarang ini Kita tidak bisa menghapus jejak digital Apa yang sudah kita lakukan Negatif, positif Itu akan terbawa sampai nanti anak ini dewasa Hmm, jadi harus hati-hati Dan anaknya harus dibimbing Dan di, apa ya Istilahnya harus di treatment terus Oleh orang-orang yang berkompeten Ya, misalkan guru-gurunya Keluarganya Maupun langsung bawa ke psikolog Ya, untuk berkonsultasi Ini sebaiknya seperti apa Pola asuhnya kemudian kelah Dan, orang-orang yang semau gue Sifat-sifat yang senas semau gue itu Ya, suka-suka dia Berpikir itu bukan gimana nanti Tapi, nanti gimana Nah, seperti itu Jadi, kadang-kadang orang-orang yang semau gue itu berpikir Ah, udahlah nanti aja Yang penting gue nikmat dulu Nah, jangan seperti itu Karena, apapun yang terjadi Itu akan menjadi resiko hidup Anda Di kemudian hari Oke Nah, sekian dulu Mudah-mudahan Hasil survei yang saya sampaikan tadi Ini adalah hasil survei Jadi Semua apapun yang terjadi Adalah Hasil Dari perilaku Dan sikap Anda Oleh karena itu Jadilah Orang yang bijak Jangan mengambil pelarian Hanya untuk kenikmatan semata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!